Yang lebih besar ya, yang lebih besar ya, yang lebih besar ya, hari ini semua, ini juga di BG3. Yang lebih besar ya, ini juga di BG3. Yang lebih besar ya, hari ini juga di BG3, yang lebih besar ya, biar warga-warga kita tahu ya, tembok. Jadi kalian berharap, semoga ibu tetap sehat, dengan kegiatan yang padat, dan yang berpulang nanti di BG3. Ibu akan duduk di Senayan, menjadi perwakilan rakyat di BPR lagi. Amin Allah, amin Allah. Mungkin hari ini dapat saya sampaikan, di mana di dalam penyampaian terdapat tutup latihan salah. Kepada Allah, saya merangkul kepada Bapak Ibu, para rancur kami, mohonlah kiranya kami teribadi dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pergi memancing ke pisang binaya, ikan dimasak tauco santan. Selanjutnya, sambutan dokter-sistri Medina, waktu dan tempat kami berjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, semuanya mulai, memang hari ini kayaknya lebih banyak bapak-bapaknya ya, Ibu, daripada ibu-ibunya ya. Biasanya banyak mamak-mamaknya, tapi hari ini Alhamdulillah kami sambut dengan bapak-bapak. Itu pun tangan dulu, Pak. Baiklah, yang menghormat Ibu Seri Kupala, MAMM, pelaku anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Kadeh dan Penangkat Desa, Desa Tuluk Dala. Yang saya hormati Bapak Dokter, Tuan Kut Karyanya, Kepala BNN Pemataan Sianca. Yang saya hormati dan yang saya sayangi Bapak Ibu sekalian yang berhadir di asal kita pada siang hari ini. Tepuk tangan, Pak. Nah, sebelum saya mulai pandang, tadi saya sangat terpesona lihat Pak Kadeh kayaknya generasi milenial ya. Pak Kadeh saya masih muda ya, Pak. Betul nggak, Pak? Saya hari ini pun saya bangga artinya generasi-generasi muda dia bertanggung jawab untuk daerahnya. Tepuk tangan dulu, Pak, untuk Pak Kadeh. Berparas tampan, berparas... Berparas tampan itu, meskipun tadi ya, Bu, ada yang virang-virang, tapi Pak Kadeh dengan penuh ibaratnya merayu Ibu kita. Ibu, kalau bisa yang di sana bawa juga lah ke sini. Jadi itu ya, Pak. Setuju ya. Nah, itulah. Itulah pemimpin-pemimpin yang di jaksana. Ya, Pak Kadeh. Jadi, hari ini, Pak, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Cipri Medina. Masih lengkap, Pak, Gigi Cipri Medina, Pak. Di sini, Pak. Jadi, Pak, saya adalah seorang Dr. Gigi. Iya, Pak. Saya jadi Dr. Gigi sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah klinik saya di Medina. Saya bergabung di Gerindra, di sayap partainya. Itu Pira, Pak, perempuan Indonesia Raya. Itu hampir 3-4 tahun ini mengikuti ibu-ibunya kita. Dan di Pira, setua perempuan Indonesia Raya-nya adalah ibu. Tepuk tangan, Pak. Nah, hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk kita semua. Karena ibu Dewan kita langsung, Pak, hadir di hadapan bapak-ibu kalian di acara sosialisasi. Jadi, yang seperti saya lihat di lapangan, kadang-kadang, Pak, ibu Dewan itu boleh, Pak, diwakili. Ketika tidak bisa. Tapi, kami tim dari Ibu Sri Kumala, Ibu Sri, selalu pasti kalau bisa hadir, tetap hadir untuk menyambut sama masyarakat untuk bersilatulahmi. Ketika tangan lagi untuk Ibu Sri, kemudian Pak Pak. Jadi, hari ini, Pak, juga ada narasumber kita, kepala BNN. Dari BNN apa, Pak? Coba kepanjangan. Coba siapa yang tahu, Pak. Ya, betul. Kalau saya dulu, Pak, melihat BNN itu, takut loh, Pak. Kayaknya, ya, enggak lebih seru dari kantor polisi. Benar enggak, Pak? Eh, BNN datang, BNN datang. Tapi kalau bagian newa-newa, saya enggak takut. Jadi, hari ini, Bapak narasumber kita akan memberikan informasi, Pak. Dan Bapak, Ibu semua, apalagi terkhusus untuk Ibu-ibu, ini penting, Bu. Nanti, informasi dari Bapak narasumber kita, mudah-mudahan bisa kita terapkan di masyarakat kita untuk mengeramkan, untuk meningkatkan kesenteraan di daerah kita. Apalagi, Pak, hari ini, tahun ini, itu sudah mulai panas tembuk politik. Betul enggak, Pak? Betul. Dan tahun politik itu kita harus berbahagia, Pak. Hari ini tahun politik kita harus berbahagia, artinya banyak nih masyarakat yang peduli dengan politik. Gitu juga saya minta ya, Bu. Saya sebagai perempuan, saya minta kepada Ibu-ibunya juga kita harus mau tahu apa itu politik, apa itu yang di pemerintahan. Kita enggak boleh ala, udah biarkan aja itu Bapak-Bapak. Jangan ya, Bu. Setuju, Bu. Ibu-ibunya juga harus tahu informasi tentang politik. Karena, Bu, harga beras kita yang menentukan itu presiden. Presiden disokong oleh partai politik. Harga beras, harga bensin, itu semuanya dari politik, Bu. Jadi, kalau rupanya kita tutup mata, tutup seringan, kita ingin menentukan. Apalagi, Bu, hari ini, ada Dewan kita perempuan, Bu. Saya perempuan jujur bangga, Bu. Ibu bangga enggak ada perempuan yang mewakili kita? Bangga ya, Bu. Yang mewakili perempuan di DPR itu sedikit. Yang banyaknya Bapak-Bapak. Tapi, hari ini, Ibu Dewan kita sudah dua periode duduk di DPR Provinsi. Tepuk tangan, Bu. Yang insya Allah nanti tahun depan akan lebih tinggi lagi, Bu. Itulah sosial Ibu Dewan kita. Meskipun tadi Pak Kadis bilang ada yang viral-viral, nanti mungkin Ibu sekalian sama Bapak-Bapak sekalian bisa lihatlah sebuah Ibu Dewan kita. Memang suaranya lantang. Belum marahannya, suaranya sudah besar. Jadi, kalau, ya, itulah. Informasi, saya juga sebagai generasi muda, saya mengajak nih, apalagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jangan jampang nge-forward-forward atau teruskan-teruskan pesan-pesan yang tidak jelas, Pak. Ya, Pak, ya. Kadang, Bapak saya di rumah, saya bilang, Pak, jangan di-forward, jangan diterus-teruskan berita-berita hoa si tubuh. Itu tidak bagus. Itu bisa memprovokasi. Itulah yang bikin kita nanti tidak tenteram kehidupan kita, Pak. Di hidup lingkungan kita. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah informasi untuk kita semua, dan nanti Bapak-Ibu sekalian bisa langsung boleh bertanya dari narasumber kita. Karena narasumber kita itu sudah asli di hidupnya. Ya, Pak, ya. Di sini saya juga ingin memperkenalkan diri tadi. Saya juga mohon doa dan dukungannya, ya, Pak, untuk saya. Karena saya menekatkan diri untuk maju sebagai caleg dari Partai Gerindra Provinsi. Untuk meneruskan. Mudah-mudahan ada langkah, ada rezeki dari Allah. Saya meneruskan perjuangan Ibu Sri yang masih tersinggal. Apa yang sudah Ibu Sri diperbuat, itu saya terus kerjakan. Apa yang belum diperbuat, itu akan kita kerjakan juga. Dan Ibu kita akan melangkah lebih tinggi lagi ke DPR RI. Ya, Bu, ya. Jadi, ya, orang itu saja perkenalan singkat dari saya. Wabila hitam, fik, wabila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.